Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction Oshinoko. Dan ini adalah konten reaction Oshinoko yang terakhir. Tidak terasa pak, 3 bulan kita sudah bersama. Semakin lama gue bahas Oshinoko, semakin sedikit view-nya. Semakin menyedihkan, tapi tidak apa-apa lah. Menyenangkan lah, setidaknya ada agenda mingguan gitu. Cukup menyenangkan pengalaman kita selama 3 bulan terakhir ya. Menonton Oshinoko dari yang awalnya gue skeptis banget sama Oshinoko. Merasa kalau Oshinoko, aduh, males gue gara-gara gue udah terlanjur baca manganya kan. Tapi ternyata, ketika nonton, menarik banget Oshinoko. Terutama karakternya Kana ya, itu karena nggak ada obat sih. Tolong Kana itu dibuat bahagia. Itu kalau Kana makin menderita tuh, aduh, kayak berat gitu nonton. Ya, inilah Oshinoko episode terakhir ya, episode 11. Kira-kira seperti apa? Apakah animenya semakin bagus? Atau ternyata biasa aja? Kita nggak tahu. Gue baru akan tahu setelah selesai nonton. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Dan semoga episode ini memorable. Ini adalah opening Oshinoko terakhir yang bakal gue dengar. Jadi yaudah ya, kita dengar opening Oshinoko terakhir kali ya guys. Setidaknya Speed 1, cuma pas konser bang jelas lah. Mengapain konser gue Speed 2, gue juga mau menikmati konsernya. Kalau Speed 1, itu mah tidak usah ditanya bro. Gue juga pasti Speed 1 otomatis itu mah. Nah, gue jadi ingat pas pertama kali dengar opening Oshinoko. Kayak merasa lagi ngeliat opening Oshinoko. Konser, konser, konser. Bagus, bagus. Kalau biasa aja sih, aduh yaudulah ya. Ekspektasi gue tinggi banget nih buat episode ini nih. Semoga bagus lah. Sama tingginya kayak episode terakhir Kaminaki. Sayang banget ya, Kaminaki nggak jadi tamat bersama dengan Oshinoko gitu. Kan asyik gitu kalau sama-sama tamat. Setupnya sudah bagus nih. Dibuka dengan nostalgia sama Bikomachi dan AI ya. Sudah bagus nih setupnya nih. Tinggal eksekusinya aja nih. Oh, ternyata warna lightstick tuh menentukan idolnya ya? Kayaknya gue emang kurang cocok sama lagu idol deh. Gue lebih cocok sama lagu-lagu kayak Watch the Rock gitu. Atau jangan-jangan ini baru awal ya. Siapa tau di ref itu bagus. Nah, ini nih. Sebagai fans veteran tuh pasti punya standar tinggi banget. Ini nih. Ini selalu terjadi kalau misalnya ada anime-anime jadul gitu ya. Punya standar tinggi banget sebagai fans anime jadul. Sama nih. Hal ini juga berlaku sama abang-abang ini nih. Sebagai fans AI jadul. Oh, ini ada detail nih. Si abang-abang ini kan ngomong tuh kalau dia tuh fans selamanya Bikomachi waktu masih ada AI. Makanya di sini dia pegang lightstick warna merah tuh. Kan tadi Ruby ngomong kalau lightstick warna merah tuh lightsticknya untuk AI. Lagilah. Anchor lama sih gini doang. Wah, kita balik lagi ke artnya kanan nih. Awalnya tuh gue mikir kalau misalnya Ruby yang bakal kena masalah kayak kanan nih. Apa istilahnya tuh krisis identitas gitu. Ternyata malah kanan yang kena. Wah, berarti Ruby ini mental. Oh, bukan main pak. Bodoh amat aja. Yang penting idol. Tidak peduli warna-warna begini lah. Gue kira Ruby yang bakal kepikiran ternyata kanan. Bapu, bapu, bapu. Aku, aku. Warna pertamanya diangkat putih lagi. Memang. Akana malu lihat aku. Ah, ini yang gue maksud. Waktu di episode Akane. Gue kan sempat ngomong tuh yang di episode Akane. Jangan-jangan nanti yang jadi motivasinya karena di tengah jalan pas nge-idol itu buat dapat perhatiannya si. Aku, ini nih. Disinggung ini. Ini yang gue maksud ini. Waktu bahas Akane pas Akane jadian sama kuah ya. Baru kan kanan tuh langsung hilang semangat tuh. Di situ kan gue sempat ngomong. Apa jangan-jangan nanti kanan tuh punya motivasi untuk bisa narik perhatiannya kuah. Dengan lebih serius lagi jadi idol. Nah, di sini disinggung nih. Nih, aku sudah putuskan. Selama aku menjadi seorang idola, akan kuubah seluruh warna pen likemu jadi warna putih. Aku akan buat kau terpesona pada aku. Ini yang gue maksud kemarin. Habis kayaknya nih ya. Dua lagu doang kayaknya nih. Nah, ini Akane muncul lagi. Berapa episode-nya hilang lah. Ah, bentar-bentar. Kita mundur dulu. Kita mundur dulu. Ada scene yang bagus tadi. Waktu kanan datang. Nah, di sini waktu kanan datang nih. Pas dia ngeliat postingannya si Akane ya. Yang lagi kencan sama Akua. Kan kanan datang tuh. Baru ngasih tau tuh. Kalau lu posting sesuatu. Sebaiknya jangan real time. Karena takutnya. Lu bisa dikejar nih sama penggemar jahat. Karena postingan ini. Nah, ini sebenarnya nasihat untuk. Bukan cuma untuk artis sih. Ataupun orang yang terkenal ya. Tapi buat kita semua juga sebenarnya. Karena gue inget kayaknya pernah ada kasus gimana gitu. Kasusnya tuh dia foto. Dia foto jadwal penerbangan atau gimana gitu. Jadi orang bisa tau. Oh, dia mau kesini nih. Di hari ini jam segini. Oh, dia mau kesini nih. Nah, takutnya tuh ditungguin. Dan itu bisa jadi modus kejahatan. Ini pelajaran hidup nih yang kanan kasih nih. Karena stalker bukan cuma stalker. Kalau misalnya ada orang yang pengen berbuat jahat ke kita. Dan dia tau lokasi kita secara real time. Itu bahaya banget. Di sini Akane kelihatan beda loh. Gara-gara ganti model rambut. Nah, satu lagi yang menarik di sini nih. Akane ngomong nih. Perasaan aktris lain yang lahir di tahun yang sama dengan aktris berbakat sepertinya. Jadi dengan kata lain. Akane memandang Kana sebagai aktris yang berbakat. Tapi di saat yang bersamaan. Kana merasa kalau dirinya itu tidak berbakat. Jadi setiap orang punya struggle-nya masing-masing gitu. Karena mungkin kita ngeliat. Oh, ini orang hebat banget ya. Oh, ini orang kok sukses banget ya. Tapi kita nggak tau. Siapa tau orang yang kita pikir sukses itu lagi struggling gila-gilaan. Lagi banyak pikiran. Ternyata banyak hal yang harus dilakukan. Kita tau sendiri lah gimana konflik batinnya Kana kan. Selama kita nonton Oshinoko. Tapi ternyata di pandangan orang lain. Orang-orang memandang Kana sebagai seseorang yang berbakat gitu. Nah, di sini Akane jadi kelihatan kayak. Jadi kelihatan sifat aslinya kan. Karena sebelumnya kan kelihatan kalem banget waktu yang reality show. Di sini jadi kelihatan tuh sifat kompetitifnya. Siapa ini orang rambut hijau? Apakah karakternya nanti muncul season 2? Ya, tamat. Itu dia. Oshinoko episode 11. Episode ini jatuhnya kayak nge-setup gitu untuk season 2. Terutama ke cerita di Tokyo Blade nanti. Kalau gue lihat dari setup episode ini ya. Bisa kebayang sih bakal semegah apa nanti season 2. Karena si orang itu kan tadi ngomong tuh. Kalau panggungnya bakal punya CGI lah segala macem. Bisa terputar lah. Wah itu gimana dijadikan anime nanti ya? Itu bakal dibuat semegah apa coba nanti ya visualnya ya. Waktu mereka di Tokyo Blade. Panggungnya keren bang. Di Relay juga ada. Dan emang megah. Iya. Itu harus dibuat megah tuh. Karena setupnya sudah semegah ini. Ini harus dibikin megah nanti season 2. Ya, kita lihat aja lah bagaimana cara Oshinoko ngebuat teater jadi kelihatan megah gitu. Oh iya, kita cek ratingnya ya. Rating Oshinoko. Ini bakal jadi rating akhir dari Oshinoko nih. Berapa? 8,97. Seingat gue, beberapa hari lalu kita live dan kita cek ratingnya Oshinoko. Itu 9,1 loh. Sekarang turun lagi jadi 8,9. Jauh lagi turun ya. Dan ini lagi-lagi membuktikan tebakan gue. Wah, memang gue sakti pak. Memang gue sakti. Bener pak. 8,9 Oshinoko fix. Sampai tamat endingnya di 8,9. Sakti gue. 8,9. Pantas ini Oshinoko di 8,9. 9, lebih-lebih dikit boleh lah. Cuma turunnya jauh sekali. Padahal beberapa hari lalu masih 9,1 loh. Naik gitu. Minggu lalu kan 8,9. Nah, sempat naik 9,1. Sekarang turun lagi 8,9. 8,9 untuk anime idol masih bagus banget. Apalagi baru sisa jelas lah. Jangankan anime idol, anime biasa aja. Dapat rating 8,9 tuh udah bagus banget. Karena merasa dia berbakat pas kecil. Sampai dia ketemu Akuwa dan nangis tanpa kenyataan. Iya. Kalau dia tidak ketemu Akuwa mungkin karena bakal tetap ini ya. Bakal tetap sombong. Sampai saat ini. Dan bagus. Akuwa berhasil menampar Kana dengan kenyataan. Iya, gue juga notice tuh. Waktu dia ngomong kata Oshinoko ya. Oshinoko yang sebenarnya buat Akuwa adalah kan. Masa sih? Kalau gue belum tahu spoiler manganya sih. Mungkin gue bakal percaya. Tapi gue udah tahu spoiler manganya dikit-dikit lah. Jadi gue kayak. Apakah cocok sama Kana? Atau Akuwa lebih cocok sama psikiater? Gimana konsernya Bang? Standar ya? Gue gak ngomongin soal visual ya. Gue ngomongin soal perasaan gue ketika nonton ya. Masih kurang sih. Mungkin yang bikin gue kaget itu cuma pas tiba-tiba Akuwa ikutan goyang ya. Itu yang bikin gue wah kaget dong. Cuma selebihnya ya. Selebihnya sesuai ekspektasi aja lah. Gak melebih ekspektasi gue. Nah, kebetulan ya. Episode 11 Kaminaki itu ditutup dengan karakternya pengen konser. Kalau ternyata konser Kaminaki episode 12 bisa bikin gue lebih puas daripada ngeliat konsernya Oshinoko. Wah, itu gila sih. Itu gila sih. Kalau ternyata konsernya Kaminaki bisa lebih memuaskan ya daripada Oshinoko ya. Band rock melawan band industri. Nah, disini gue setelah nonton konsernya Oshinoko ya. Akhirnya gue nyadar kalau ternyata kayaknya gue kurang cocok deh sama lagu-lagu idol sekarang. Karena kalau mau dibilang lagunya pun gak begitu ngena buat gue ya tadi. Gue malah lebih suka tipe lagu kayak Bochid Rock gitu. Enak dengarnya. Buat gue ya, buat telinga gue ya. Tolong di garis bawahi. Nah, ini nih. Lihat tuh. Dilihatin tuh permainan jari. Lihat tuh. Dilihatin tuh permainan jarinya tuh. Suzumi Hari. Animetan berapa ya? Dilihatin tuh. Cara dia main jari waktu ngegitar ya. Itu animetan berapa? Satu angkatan sama K-On loh. Banyak tuh yang marah-marah waktu gue bikin konten perbandingan K-On sama Bochid Rock ya. Terutama soal cara mereka bermain alat musiknya gitu. Bagaimana Bochid Rock tuh ngasih liat tuh semua permainan jarinya segala macem. Sedangkan K-On tuh disembunyikan. Cuma ngasih liat muka doang. Dibilang, ya iyalah wajarlah bang beda berapa tahun animenya. Wajarlah. Kalau dibikin kayak gitu. Lah baru Haruhi tadi apa coba? Haruhi tahun berapa bro? Dodenya bagus. Emang dodenya bagus. Cuma kan waktu itu gue bikin perbandingan. Profesional baru saja mengirimkan dukungan 13 ribu. Terus coba breakdown. Boneka kelinci yang pake benang itu adalah Aqua dan yang versi MV versi Y-O-A-S-O-B-I. Boneka kelinci itu adalah Ai itu sendiri. Bukannya kelinci itu Ai memang. Kok jadi Aqua? Aqua tuh beruang. Bukan kelinci. Soalnya gue baru nonton ulang episode 1. Aqua tuh disimbolkan sama beruang. Bukan kelinci. Jadi yang kita lihat di episode terakhir tuh harusnya Ai dong. Bukan Aqua. Di bagian terakhir episode ini kan kita didahatkan tuh. Boneka kelinci yang dimainkan sama benang. Terus berhenti gerak. Ya sama dong dengan Ai. Berhenti gerak alias mati. Ini interpretasi gue aja ya. Kenapa kita didahatkan boneka kelinci yang seperti dikendalikan tuh sama benang-benang. Itu menyimbolkan hidupnya Ai yang bisa dibilang sudah seperti boneka lah. Hidupnya Ai itu kan terkekang tuh dengan istilah kebohongannya kan. Benang-benang itu bisa dibilang sebagai kebohongan. Kebohongan itu yang mengendalikan Ai yang sampai akhirnya kebohongan itu berakhir. Dan boneka itu berhenti bergerak. Nah kapan kebohongannya Ai berakhir? Ya ketika Ai mati. Akane sama Kana udah open war. Apalagi fans ya. Berarti nanti Art Tokyo Blade tuh bakal jadi ini ya. Kana versus Akane ya. Oh itu mah gampang. Itu mau ngasih tau kalau aku masih belum bisa lepas dari Ai. Nah itulah mungkin sedikit pembahasan kita untuk episode terakhir Oshinoko. Sebelum gue tutup konten ini gue pengen minta maaf dulu buat kalian semua yang udah nonton reaction ini. Udah ngikutin reaction ini dari episode 1 sampai saat ini. Kalau ternyata gue ada salah-salah kata selama proses kita ngerekam konten reaction ini gue mohon maaf. Thank you semua yang udah nonton sampai akhir dari episode Oshinoko ini. Kita berjumpa lagi di konten reaction yang lain. Di anime keren lainnya. Atau mungkin kita berjumpa kembali ketika Oshinoko sudah rilis season 2. Itu sajalah dari gue ya. Bye bye guys. Oh iya. Jangan lupa. Ai bandar narkoba. Aku pengen jadi presiden.